Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer Liga 1 dan Liga 2 yang paling update Ada yang rumor dan juga ada yang resmi Oke langsung aja kita bahas bos Oke yang pertama ada Muhammad Ridwan berusia 23 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 184 cm dari versi ke diri Yang sudah resmi bergabung dengan Brustic United dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah Yang kedua ada Braif Fatari berusia 21 tahun sebagai gandang serang Memiliki tinggi 180 cm dari versi ke diri Yang sudah resmi bergabung dengan Lusantara United dengan nilai harga pasar sebesar 2,61 miliar rupiah Yang ketiga ada Fadilanur Rahman berusia 21 tahun sebagai back kiri Dan memiliki tinggi 168 cm dari Madura United Yang sudah resmi bergabung dengan PSPS Riau dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Yang keempat ada Teddy Harry berusia 32 tahun sebagai keeper Dan memiliki tinggi 183 cm dari versi ke diri Yang sudah resmi bergabung dengan Persekat Tegal dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah Yang kelima ada Vivi Asrisa berusia 28 tahun sebagai winger kiri Dan memiliki tinggi 165 cm dari PSM Makassar Yang sudah resmi bergabung dengan Semen Padang FC dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Yang keenam ada Fahrur Rozi Kuba berusia 33 tahun sebagai keeper Dan memiliki tinggi 178 cm dari Madura United Yang sudah resmi bergabung dengan Semen Padang FC dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang ketujuh ada Mukti Alhaq berusia 29 tahun sebagai keeper Dan memiliki tinggi 177 cm dari Madura United Yang sudah resmi bergabung dengan Semen Padang FC dengan nilai harga pasar sebesar 434 juta rupiah Yang kedelapan ada Arshad Rusbian Toro berusia 27 tahun sebagai winger kanan Dan memiliki tinggi 172 cm dari Persi Kediri Yang sudah resmi bergabung dengan Semen Padang FC dengan nilai harga pasar sebesar 2,17 miliar rupiah Yang kesembilan ada Bram Tior Romadon berusia 21 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 173 cm dari arena FC Yang sudah resmi bergabung dengan PSC Cilacat dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kesepuluh ada Renaldi berusia 20 tahun sebagai centerback Dan memiliki tinggi 178 cm dari PSM Makassar Yang sudah resmi bergabung dengan PSC Cilacat dengan nilai harga pasar sebesar 1,30 miliar rupiah Yang kesebelas ada Kurniawan Karman berusia 32 tahun sebagai back kanan Dan memiliki tinggi 170 cm dari ranusantara FC Yang sudah resmi bergabung dengan PSMS Medan dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang kedua belas ada Devri Rizky berusia 34 tahun sebagai winner kanan Dan memiliki tinggi 160 cm dari ranusantara FC Yang sudah resmi bergabung dengan PSMS Medan dengan nilai harga pasar sebesar 869 juta rupiah Yang ketiga belas ada Aidil Syahrin pelatih asing asal Singapura berusia 46 tahun berlesen CA Yang sudah resmi keluar dari Persikabung dan memiliki formasi andalan yaitu 4-2-3-1 Yang kebabelas ada Kaviatur Rizky berusia 17 tahun sebagai gelandang tengah Dan memiliki tinggi 172 cm dari Borneo FC Yang sudah resmi bergabung dengan Dewa United dengan nilai harga pasar sebesar 173 juta rupiah Yang kelima belas ada Davas Salman berusia 21 tahun sebagai center back Dan memiliki tinggi 170 cm dari Persiala Lamongan Yang sudah resmi bergabung dengan PSM Makassar dengan nilai harga pasar sebesar 173 juta rupiah Yang ke enam belas ada Filipe Kalenazi berusia 31 tahun sebagai striker Dan memiliki tinggi 191 cm dari Magalanes FC Yang sudah resmi bergabung dengan Borneo FC dengan nilai harga pasar sebesar 3,91 miliar rupiah Yang ke tujuh belas ada IPUTU Gede parti lokal asal Indonesia berusia 49 tahun yang sudah lisensi pro UEFA Yang sudah resmi keluar dari RMFC dengan formasi andalannya yaitu formasi 4-3-3 Yang ke lapan belas ada Greg Nokolo berusia 37 tahun sebagai winger kiri Dan memiliki tinggi 175 cm yang sudah resmi bergabung dengan RMFC dengan nilai harga pasar sebesar 1,74 miliar rupiah Yang ke sembilan belas ada Levi Madinda berusia 31 tahun sebagai ganang serang Dan memiliki tinggi 182 cm dari Johor Darul Takzim yang sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung dengan nilai harga pasar sebesar 3,04 miliar rupiah Dan yang terakhir ada Bojan Hondak pelatih asing asal Kroasia berusia 52 tahun yang sudah lisensi pro UEFA Dari Kuala Lumpur FC yang sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung dengan formasi andalannya yaitu formasi 4-4-2 Bagaimana menurut kalian mengenai berita bursa transfer kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Sub indo by broth3rmax